Dan pemirsa kita akan langsung menuju ke Kampung Sirna untuk melihat kondisi terkini di sana Pasca Longsor bersama rekan kami Giselya Nurrahma. Selamat sore. Gisely, bagaimana kondisi di sana Pasca Longsor? Apakah evakuasi masih dilakukan? Kondisi di sana Pasca Longsor Ada pun korban yang saat ini masih dalam proses pencarian yaitu 2 orang dewasa berusia 60 tahun dan 2 anak laki-laki yang berusia 5 tahun dan 8 bulan. Dan pemirsa kami juga mendapatkan informasi dari tim evakuasi bahwa hingga saat ini tepatnya pukul 16.04 waktu Indonesia Barat saat ini belum terdapat tanda-tanda penemuan dari para korban tertimbun ini. Dan terlihat hingga saat ini memang tim masih berusaha untuk mengevakuasi dan tadi terdapat sedikit kesulitan karena baru saja terjadi hujan deras yang mengguyur lokasi ini. Dan berpotensi terjadi longsor susulan apabila hujan ini terus berlanjut. Davi dan juga pemirsa atas peristiwa ini diketahui sebanyak 6 rumah warga tertimbun dengan 17 korban di mana diantaranya 11 orang selamat, 2 orang meninggal dunia yakni 1 dewasa dan 1 balita. Sementara 4 orang sisanya masih dalam pencarian. Diduga penyebab terjadinya longsor ini adalah curah hujan yang tinggi dan kondisi tanah yang tidak stabil. Karena rumah-rumah yang tertimbun longsor ini berada di antara tebing rel kereta api Bogor Sukabumi dan aliran sungai Cisadana. Sehingga juga tidak bisa dijangkau oleh kendaraan roda 4. Ada pun dampak dari peristiwa ini yaitu 6 rumah warga mengalami rusak berat, 1 tempat ibadah warga juga rusak berat dan akses jalur kereta api Bogor Sukabumi menggantung sepanjang sekitar 15 hingga 20 meter. Dan pemirsa saat ini terlihat di layar kaca Anda bahwa proses evakuasi dilakukan secara manual karena memang kondisi jalan untuk menuju titik longsor ini tidak memungkinkan petugas. Untuk menggunakan atau untuk membawa alat-alat yang berat. Sementara itu warga yang terdampak kini diungsikan ke Rusunawa Menteng Asri dan SMP 9 Bogor. Dan sudah mendapatkan bantuan berupa sembako pakaian layak pakai dari Dinasosial Kota Bogor. Dan pemirsa tentunya kami, para warga dan tim evakuasi berharap agar korban tertimbun segera ditemukan dan bisa ditangani segera oleh tim medis. Kembali ke Anda, Davi. Baik, Giselle. Hingga saat ini tadi Anda sebutkan bahwa proses evakuasi dilakukan secara manual. Berapa personil yang terlibat dan dari instansi mana saja yang terlibat dalam evakuasi sore hari ini? Ya, baik, Davi. Kami mendapatkan informasi bahwa terdapat lebih dari 200 personil yang turun tangan untuk membantu proses evakuasi. Di mana petugas ini terdiri dari petugas gabungan yang terdiri dari BPBD Kota Bogor, TNI, Polri, Damkar Kota Bogor, SAR gabungan, dan juga relawan kemanusiaan. Dan memang saat ini terlihat di belakang saya terdapat lebih dari 100 relawan yang sudah membantu, turut membantu untuk mengevakuasi para korban yang masih dalam proses pencarian dan tertimbun di Longsor pagi ini. Kembali ke Anda, Davi. Baik, terima kasih. Giselia Nurrahma melaporkan langsung dari lokasi Longsor, Kampung Sirnasari, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.